Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perpincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai cuitan Ibu Susi Pujastuti yang merasa kecewa Merasa sedih, kenapa begitu teman-teman, karena pesawat Susi R itu dikeluarkan oleh beberapa Satpol PP dari hanggar Artinya dikeluarkan dari hanggar dan ditaruh di luar Ini kekecewaan Ibu Susi Pujastuti disampaikan di media sosial Dan yang menarik teman-teman, Ibu Susi Pujastuti itu sebenarnya kan mantan pejabat Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Seharusnya orang-orang itu menghargai siapa Ibu Susi Pujastuti Nah, mengeluarkan pesawat dari hanggar Tentu ini akan bersinggungan dengan Ibu Pujastuti Dan akhirnya benar teman-teman, Ibu Susi Pujastuti itu membuat tulisan di media sosial Merasa kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh Satpol PP Karena mengeluarkan pesawat Susi R itu dari hanggar Lalu bagaimana ceritanya teman-teman, kita akan baca berita Kita ambil dari suara.com Pesawatnya dikeluarkan paksa oleh Satpol PP Susi Pujastuti mengatakan, kuasa begitu hebatnya Ya tentu teman-teman, orang yang berkuasa itu hebat Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti harus menelan pilpait di siang bolong Pasalnya, ia baru mendapatkan kabar bahwa Pesawat milik Susi R dikeluarkan paksa dari hanggar Mali-Nau Hal ini dinyatakan sendiri oleh Susi pada cuitannya Rabu 2 Februari 2022 Seringkali ada kejutan dalam hari-hari kita Ungkap Susi di akun Twitternya Kejutan hari ini, saya dapat video dari anak saya Tentang pesawat Susi R dikeluarkan paksa Oleh sekumpulan Satpol PP dari hanggar Mali-Nau Imbuhnya Padahal menurutnya, Susi R sudah 10 tahun melayani ruter Guler Dan perintis dari Bandara Kolonel RA Besing Malinai, Kalimantan Utara Pengusiran tersebut diduga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mali-Nau Kuasa pewenang begitu hebatnya Apa yang kau lakukan 10 tahun terbang Dan melayani wilayah di Kaltara yang sulit dijangkau Ternyata, ungkap Susi Pada cuitannya, Susi menyematkan dua video yang menampilkan Puluhan Satpol PP tengah menarik paksa pesawat Susi R dengan alat berat Cuitan Susi tersebut tentu mendapatkan berbagai respon dari Warganet Saya yakin dengan adanya kejadian ini tidak menggetarkan hati ibu Untuk tetap mengkritik pemerintah komentar Warganet Miris imbuh Warganet lain Baru tahu, lalu Satpol PP juga bisa eksen di Bandara Tambah Warganet lain Satpol PP ini, gerdukannya gimana sih? Tidak paham jadinya Tulis Warganet di kolom komentar Saat berita ini dibuat, video yang diunggah Susi telah ditonton Lebih dari 55 ribu kali Itu teman-teman terkait pengusiran pesawat Susi R Dari Hanggar, teman-teman Yang ini membuat kecewa tentunya bagi ibu Susi, ibu Jastuti Karena bagaimanapun juga teman-teman Ibu Susi, ibu Jastuti telah berjasa Pernah berjasa pada negara Karena beliau itu pernah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Tentu tidak sedikit kontribusi ibu Susi kepada bangsa ini Nah, apakah semua orang itu melupakan Terkait jasa-jasa dari ibu Susi, ibu Jastuti Hanya karena pesawatnya ada di hanggar Atau mungkin karena kontraknya habis Ini harus dikeluarkan begitu rupa, teman-teman Jadi melihatnya kita juga sadis sekali ya Pada pesawat Susi R itu kan miliknya Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Harusnya menghargai dong Ibu Susi, ibu Jastuti Nah, kalau kita mendengar kabarnya teman-teman Bahwa memang kontraknya itu habis Kontraknya habis di hanggar tersebut Dan menurut pihak ibu Susi, ibu Jastuti sebenarnya Itu kontrak diperpanjang Namun katanya dari pihak pemerintah daerah ini Tidak diperbarui Artinya tidak ditintak lanjuti Terkait perpanjangan kontrak Pesawat ibu Susi, ibu Jastuti di hanggar tersebut Jadi, kalau memang kontraknya habis Ya memang harus keluar Tetapi masalahnya kan Ibu Susi, ibu Jastuti kan juga memperpanjang kontrak itu Tetapi ini rasanya tidak diaksesi oleh pemerintah daerah Sehingga Pesawat ibu Susi harus dikeluarkan Ini yang menjadi pertanyaan kita teman-teman Kenapa kok tidak diperbolehkan memperbarui kontrak di hanggar tersebut Padahal ibu Susi, ibu Jastuti ini kan Mantan seorang menteri Tentunya itu yang harus dipertimbangkan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kenapa ini Satpol PP mengeluarkan paksa Terkait pesawatnya ibu Susi, ibu Jastuti Ini juga ada beritanya teman-teman Kita baca berita dari kumparan teman-teman Susi air diusir Dari hanggar Malinau Tiga pesawat dikeluarkan paksa Puluhan anggota Satpol PP Tiba-tiba mendatangi hanggar di Bandara Malinau, Kalimantan Utara Pagi ini, Rabu 2 Februari 2022 Mereka meluarkan dengan paksa Tiga pesawat Susi air yang berada di dalam hanggar Kejadian ini tentu memprihatinkan Ya kita juga perhatikan teman-teman Milainya ibu Susi padahal ini Dikeluarkan dari hanggar Dari video yang didapat kumparan Para anggota Satpol PP yang berseragam itu Memaksa keluar tiga pesawat Susi air Yang sedang mengalami perbaikan Dan masih menunggu mesin Yang hingga kini belum datang Mereka mendorong tiga pesawat itu Menuju luar hanggar Dan membiarkan teronggok di renumputan Tanpa atap Tentu ini sangat membahayakan Karena memindahkan dan menempatkan pesawat Tidak seperti mobil Keamanan pesawat termasuk sepirpat Harusnya dijaga Nadine Kaiser Korporat Sekretaris Susi air Saat dihubungi kumparan Membenarkan kejadian yang memilukan Bagi Susi air dan dunia penerbangan ini Nadine mengaku masih mengumpulkan bukti-bukti Dan kronologi pengusiran paksa pesawat Susi air dari hanggar ini Menurut Nadine Susi air telah mengontrak hanggar Malinau Yang merupakan milik pemerintah kabupaten Malinau ini Selama lebih dari 10 tahun Kami sudah mengontrak hanggar Malinau ini selama 10 tahun lebih Kontrak kami habis akhir Desember 2021 Dan kami sudah mengajukan perpanjangan kontrak sejak November 2021 Kata Nadine Jadi ini cukup jelas teman-teman yang disampaikan oleh Nadine Bahwa kontrak Susi air itu berakhir pada Desember 2021 Tetapi pihak Nadine ini mengajukan perpanjangan sejak November Jadi sebulan sebelum berakhir dia sudah mengajukan perpanjangan kontrak Kemudian kita lanjutkan Tim Susi air kata Nadine sudah berkomunikasi dengan Bupati Malinau Terkait pengajuan perpanjangan hanggar ini Tahun kemarin kita bersurat untuk memperpanjang kontrak untuk 2022 Tapi permintaan ini ditolak jelas Nadine Kok sekarang pihak Pemda bilang kami diusir karena tidak pernah perpanjang kontrak Informasi yang didapat tim Pemkap Malinau sudah memberikan kontrak hanggar ke pihak lain Sambung Putri Susi Bujastuti yang merasa aneh dengan sikap Pemkap Malinau ini Menurut Nadine Susi air berkepentingan dengan hanggar Malinau Karena untuk tahun 2022 ini Susi air yang mendapatkan kontrak untuk penerbangan reguler dan berintis untuk Kaltara Termasuk Malinau Tahun-tahun sebelumnya Susi air juga mendapatkan kontrak yang sama Seharusnya kontrak hanggar ini diperpanjang untuk mendukung penerbangan yang dilakukan Susi air ujar Nadine Kontrak hanggar Malinau kata Nadine selama ini memang diperbarui tiap tahun Karena kontrak penerbangan perintis itu diputuskan oleh pemerintah juga setiap tahun Dan kami sudah mengontrak hanggar ini sudah 10 tahun lebih Kata Nadine yang terlihat sangat kecewa dengan pengusiran Susi air dari hanggar Malinau Nah itu teman-teman terkait pengusiran paksa pesawat Susi air dari hanggar oleh Satpol PP Menurut keterangan dari pihak Susi air bahwa pihaknya itu sudah mengajukan perpanjangan kontrak sebelum kontraknya itu habis Tapi ternyata tidak diaksesi dan menurut keterangannya teman-teman Kontrak itu diberikan ke yang lain Sehingga pihak Susi air ini tidak punya hak menempatkan pesawatnya di sana Dan tentunya ini dikeluarkan dari pihak Satpol PP Dan ini yang membuat kecewa dari Ibu Susi-Ibu Jastuti maupun Susi air Kenapa seperti itu? Padahal Ibu Susi atau pihak Susi air ini sudah mengajukan perpanjangan kontrak hanggar Tetapi ini tidak diaksesi Jadi apakah ini terkait dengan kritikan-kritikan yang disampaikan Ibu Susi kepada pemerintah selama ini? Karena kalau kita lihat teman-teman, semenjak Ibu Susi tidak menjadi menteri ini Beberapa kali telah menyindir pihak pemerintah Apakah ini ada kaitan dengan politik? Karena bagaimanapun juga teman-teman, bisnis ini juga bisa dikaitkan dengan politik Kalau seseorang itu tidak mendukung penguasa, bisa jadi bisnisnya akan menjadi masalah Jadi apakah ini ada kaitan dengan politik? Kalau tidak, tetapi yang pasti Ibu Susi merasa kecewa, merasa perhatian Dengan sikap-sikap yang begitu hebatnya seorang yang punya kuasa Sehingga harus mengeluarkan pasawatnya Ibu Susi-Ibu Jastuti Lalu bagaimana menurut beberapa teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain, sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih